Intro Mengusung tema Perempuan Berbudaya Indonesia Maju Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinasosial P3AP2KB menggelar peringatan hari Ibu ke-95 tahun 2023 di salah satu hotel di Kecamatan Kertakanyar Berbagai perlombaan dilaksanakan seperti lomba kudapan pemberian makanan tambahan stunting video perempuan inspiratif di bidang ekonomi pendidikan, sosial, budaya, dan lingkungan launching kapulaga manis serta seminar hari Ibu Bupati Banjar Haji Saidimansur mengungkapkan peringatan ini merupakan kesempatan yang ideal untuk menghargai peran dan pencapaian perempuan Indonesia dalam berbagai bidang untuk mempromosikan kesetaraan gender dan peningkatan perlindungan terhadap perempuan mendorong partisipasi perempuan untuk mengambil peran aktif dalam memajukan negara Bupati menambahkan perempuan adalah pilar utama dalam pembangunan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan hadir dalam pakaian beribu perempuan yang bertema perempuan berkembang Indonesia Maju menjadi spirit bagi masyarakat ibu-ibu yang ada di Kabupaten Banjar ada kehadiran tim negara PKK wajan bahkan tim negara PES ada beberapa kegiatan untuk memotasi ibu-ibu baik lomba video memberikan sarana-perasana tentang pemberdayaan perempuan dan tentu menjadi tantangan bersama ketika ada beberapa memang dalam hal pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak-anak kami juga menekankan ini tugas kita bersama pemerintah Kabupaten Banjar bukan hanya laki-laki saja yang bekerja tetapi juga perempuan perempuan harus membuat bagian penting garda terbukan dalam fondasi pembangunan di Kabupaten Banjar mudah-mudahan ibu-ibu setelah kegiatan ini bukan hanya agenda seremonial saja tetapi juga merekatkan komunikasi sehingga juga pengaturan pengetahuan tentang pemerintahan tentang peningkatan kapasitas tentang perempuan sehingga perempuan berbudaya Indonesia Maju bisa dihadirkan nanti di Kabupaten Banjar Sementara itu Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar Dian Marliana menyampaikan makna dari tema yang diusung adalah untuk menginspirasi kaum perempuan agar tetap berdaya guna dan mendiri dalam kehidupan Ia pun berpesan kepada kaum perempuan di Kabupaten Banjar untuk tetap menjadi perempuan terbaik baik untuk keluarga masyarakat maupun lingkungan kerjanya jadi tema kita untuk hari ibu tahun ini kan perempuan berdaya Indonesia Maju itu bermaksud temanya adalah untuk menginspirasi kaum perempuan untuk tetap berdaya guna dan mandiri di dalam kehidupan pesan kami untuk hari ibu-ibu dan perempuan-perempuan khususnya di Kabupaten Banjar tetap untuk menjadi perempuan yang terbaik apakah itu untuk keluarga untuk masyarakat dan juga untuk lingkungan dan pekat kerjanya perempuan bukan berarti lemah tapi perempuan bisa tetap sama dan sejajar dalam kaum perempuan peringatan hari ibu ini dihadiri Forkofimda beserta istri Kepala SKPD Perempuan Camat Kadar Tim Penggerak PKK Kabupaten Kecamatan Desa dan Kelurahan serta sejumlah undangan Tim Liputan Suara Banjar melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!